Halo, apa kabar? Selamat datang di Firinimbo Tarot Channel. Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Oke, hari ini aku akan reading mengenai apakah orang yang datang di 2021 itu orang baru atau orang lama. Tapi, disini aku mau disclaimer bahwa ini adalah genre reading dan pastinya nggak mungkin 100% nyambung atau resonate. Dan satu lagi yang dimaksud dengan orang lama ini memang bisa mantan. Bisa ya, orang yang pernah punya relationship sama kamu. Tapi bisa juga diartikan kamu pernah kenal seseorang ini di masa lalu kamu. Nah, kita lihat ada beberapa file sih yang nantinya ternyata orang lama atau orang baru. Tapi kita lihat saja nanti energy berkata seperti apa. Ini aku udah siapkan batu kristal favorit aku. Ya, ini aventurine. Ini rose quartz. Dan ini adalah howlite ya. Sebenarnya ada satu lagi. Itu aku seneng amatis ya. Tapi aku nggak dapet nih. Karena ini seperti kue itu apa namanya ya. Assorted ya. Aku nggak dapet amatis ya. Oke. Aku mau mengucapkan terima kasih banyak kepada sering datang di channel ini. Dan sering like, sering komen. Makasih ya. Dan mohon maaf apabila tidak semua dapat love dari aku dan tidak dapat balasan ya. But I love you all ya. Bagi yang baru, please subscribe ya. Gratis ya. Oke. Bagi yang belum menentukan, mau pilih yang mana, di-pause aja videonya. Aku kan mulai dari kristal hijau ini aventurine ya. Bye. Halo, file satu. Tadi kamu pilih kristal aventurine ya. Aku mulai ridik, hujan mulai turun ya. Ini aku cek 1 Januari 2021 ya. Semoga kalian semua mendapatkan keberkahan di 2021. Mendapatkan impianmu. Ketemu jodoh ya. Kalir kamu dan finansial kamu membaik ya. Mengejar impian yang tertunda di 2021. Amin, amin, amin. Aku masih ingat banget 2021 itu aku ketemuan sama teman-teman aku ya. Nah, terus mereka nginep tuh di rumah aku. Aku belum punya channel waktu tahun baru 2020 ya. Dan apa yang terjadi mereka nggak bisa pulang ya. Karena banjir. Aku ingat banget waktu itu aku masih tinggal di tangsel ya. Oh iya ya. Ini adalah mengenai apakah orang baru yang akan datang dalam waktu dekat ya. Di 2021 ini orang baru atau orang lama ya. Oke, kita lihat. Aku buka wisdom of the oracle-nya dulu ya. Oke. Ada all that glitters, milk and honey, dan ada flexible. Oke, bisa diartikan ya di sini. Ini kamu sebenarnya sudah nyaman dengan apa yang kamu punya, dengan apa yang terjadi di hidupmu. Kamu udah bisa lihat pelangi ya. Seperti digambarkan secara harfiah, milk and honey itu kamu nggak kekurangan satu apapun. Tapi di sini ada pesan dari energi all that glitters ya. Ini bisa diartikan, aku sih melihat gini ya. Kalau all the glitters itu bisa diartikan kamu harus meninggalkan topeng ya. Topeng. Ada lagu, aku nggak ingat dari siapa. Tinggalkanlah topengmu. Nah, seperti itu ya. Atau bisa juga diartikan kamu ingin terlihat seperti energi milk and honey di mana kamu punya segalanya. Bisa diartikan kamu mungkin emang mendekati ke energi milk and honey ini ya. Diartikan kamu punya segalanya, tapi bisa juga itu hanya topengmu saja. Ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini juga aku melihat ada flexible ya. Nah, flexible ini diartikan juga. Ini kan tentang orang yang akan datang ya. Bisa diartikan kamu harus flexible. Harus membuka jiwamu, membuka pikiranmu ya bahwa seseorang yang akan datang. Ini itu bisa saja diartikan dia berbeda dari seseorang yang kamu idam-idamkan. Atau seseorang biasanya kamu punya relationship ya gitu. Coba aku lihat di tarotnya ya biar lebih jelas ya lovelies ya. Ada The Fool, ada Queen of Pentacles. Oke, oke. Justice terbalik. Wheel of Fortune dan Four of Pentacles. Oke, ya. Let's see. Sekarang baru lebih jelas ya, oke. Kamu di sini energinya dominan di Virgo Taurus Capricorn ya lovelies. Nanti aku lihat lagi. Karena sekarang baru terlihat itu aja ya. Bisa Moon, bisa Rising-nya. Eh, bisa Sun, bisa Moon, bisa Rising. Atau kalau enggak, nggak usah terlalu banyak dipikirkan. Karena yang aku tarik di sini energinya ya. Energi di mana kalau dominan tanah itu kamu orangnya dalam ya. Kamu orangnya lebih mengakar gitu orangnya ya. Tidak reaktif ya gitu. Oke, nah di sini aku lihat ya. Ini kan aku bahas tentang percintaan ya. Tentang percintaan. Oke, nah di sini aku lihat kamu tuh sebenarnya orangnya tuh. Kalau udah satu-satu aja gitu loh ya. Karena kamu tidak mau ya berbuat tidak adil ke orang gitu loh ya. Karena di sini aku merasa kamu pernah diperlakukan secara tidak adil ya. Dalam suatu hubungan percintaan. Bisa kamu dihianati ya. Atau kamu ditutup-tutup. Ada sesuatu yang ditutup-tutupi ya. Ada seorang memakai topeng. Bisa juga diartikan seperti itu. Jadi ya menutupi kebenaran yang ada dari kamu. Dan kamu merasa diperlakukan tidak adil. Bukan merasa lagi dong emang diperlakukan tidak adil. Oleh seseorang yang punya hubungan cinta sama kamu. Gitu aku lihatnya ya. Ini kamu aku lihat. Kamu tuh orangnya kalau cinta emang tulus ya. Aku lihat. Tuh seperti energi tanah ini. Seperti Queen of Pentacles. Dia kalau udah senang sama seseorang. Sampai ngakar-ngakar tuh kan kakinya ya kan. Aku lihatin ya biar lebih jelas. Tuh kan sampai ngakar-ngakar. Kakinya tuh jadi akar. Saking dia dalamnya ya seperti itu. Nah disini aku lihat emang sesuatu terjadi di kehidupanmu ya. Jadi seolah-olah bisa aja kayak gini loh. Kamu itu punya kekasih dulunya ya. Atau sedang nih. Sedang ada nih kekasih ya. Kamu memakai topeng di orang-orang terdekatmu. Kamu memakai topeng di orang-orang sekitarmu. Di keluarga mu. Di teman-teman mu. Kamu seperti punya segalanya. Tapi bisa diartikan disini kamu sebenarnya diperlakukan tidak adil. Ada suatu kebenaran yang ditutupi dari kamu. Bisa aja kamu disini energinya sudah mengetahui. Atau mau kesana ya. Dan kamu diperlakukan tidak adil. Gitu loh. Oke. Tapi disini. Kamu karena energinya banyak energi tanah. Aku lihat ya. Kamu orangnya fleksibel. Atau ini bisa juga pesan agar kamu fleksibel menghadapi ini. Kalau seseorang ini nggak selaras. Nggak membuatmu bahagia. Kamu digantung. Energy disini berpesan. To move on. Dan kamu fleksibel menghadapi situasi seperti ini. Bisa aja kamu udah biasa. Ada seseorang di dekatmu. Ada seseorang. Ada kekasih ya. Misalnya kalau butuh pacar itu. Aku ya waktu dulu. Kalau lagi ada ini loh. Ada undangan. Ya kayak gitu. Atau ada acara keluarga. Orang bawa-bawa kekasih. Dan ntar ditanyain sama saudara saudara. Sama bibi kamu. Sama paman kamu. Sama sepupu kamu. Nah itu ya kadang-kadang ya. Nah disini bisa aja kamu emang pakai topeng. Gitu kan. Nah disini aku sih lihat ya. Bisa juga disini energinya mengatakan bahwa kamu sebenarnya orangnya fleksibel. Ya. Jadi kamu bisa handle. Sehingga disini kamu move on. Nah kalau lihat di energi seperti ini. Aku sih lihatnya. Nantinya kamu ketemu orang baru. Yang belum pernah kamu temuin. Atau seenggaknya kamu belum pernah punya relationship sama orang tersebut. Gitu ya lovelies. Nanti aku tarik cam ya terakhir ya. Coba aku buka di. Oracle. Romain Angels Oracle. Oke. Nah sementara karena kamu diperlakukan tidak adil. Ya aku lihat ya. Ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Disini kamu dipesankan agar kamu fokus ke karir kamu. Ke finansial kamu. Bisa aja disini kamu. Finansialnya sedang menurun. Ya sehingga itu harus diperbaiki di area tersebut. Dan ada attraction. Agar kamu mendapatkan energi cinta. Dan menarik cinta itu datang di hidupanmu. Karena gini loh. Bisa aja. Kamu ini cantik. Kamu ini ganteng. Tapi tidak menarik cinta di hidupmu. Karena enerjimu belum ada cinta. Karena cinta narik cinta. Positif, narik positif. Kebahagiaan, narik kebahagiaan. Nah seperti itu. Kamu harus punya energi itu di hidupmu. Ya. Dan jangan lupa agar you calling your soulmate. Ya agar kamu manggil itu soulmatemu dengan apa? Dengan attraction tadi. Menarik energi cinta di hidupmu. Berdoa. Bermeditasi. Itu kan. Your prayers. Afirmasimu dan visualisasimu. Menolong soulmate kamu datang di hidupmu. Ya bisa jadi. Artinya kamu belum ketemu nih. Ya orang baru nanti akan datang. Di hidupmu. Ya di cintamu. Mudah-mudahan. Dalam aku dekat ya. Di sini sih yang kamu perlukan. Aku lihat. Kefleksibilitasan kamu. Dan kamu harus move on dari. The last relationship. Jadi sekarang aku buka ya. Sebenarnya dia. Seperti apa sih. Paul yang akan datang itu ya. Oke. Sedang kita lihat ya. Deskripsi. Yang bisa ketarik. Sama energi. Mengenai orang yang akan datang. Tersebut. Oke. Wheel of Fortune. P2 kali men. Ini bisa diartikan ya. Kamu kalau sudah move on. Ya sudah bisa fleksibel. Dalam menangani sesuatu yang terjadi hidupmu. Misalnya kamu diperlakukan tidak adil. Tapi kamu move on. Kamu nyantai dan fleksibel gitu loh. Ya udah wis. Kalau emang si dia sudah tidak selaras lagi. Dia bohong. Dia menghianati kamu. Kamu fokusnya ke karir. Nah bisa jadi itu terbalik. Kamu mau ketemu seseorang baru ini ya. Ada the wheel of fortune. Berarti ini bisa diartikan waktu yang dekat. Ya seperti itu. Oke. Ada ten of sword. Ada. Bentar ya. Tadi kebanyakan jatuh yang jatuh di bawah. Ada ten of sword. Bisa diartikan. Emang kamu ini ada yang. Ada. Dalam suatu energi. Dimana kamu. Udah lelah banget ya. Atau bisa dikatakan. Ini adalah beban punca kamu. Ya dimana. Apabila kamu move on. Aku ulangin lagi ya. Karena emang intinya kesitu sih. Kamu agak segera melihat suatu sinar ya. Suatu sinar di hidupmu. Aku lihat seperti itu. Oke. Ini agak susah nih. Ngocok. Ada queen of sword ya. Knight of pentacles. Wow. Five of pentacles. Satu lagi ya. Wow. The star. Oke. Ini kan tadi aku lihat. Ciri-ciri orang datangnya ya. Ini bisa diartikan. Orang datang. Ini aku lihat zodiac dulu ya. Itu di Gemini Libra Aquarius. Dan sama-sama kamu ada. Virgo Taurus Capricorn. Tapi ini bisa terbalik ya. Bisa vice versa. Nah kamu tuh ketemu dia. Tadi udah ya. Dan ciri-cirinya orang ini. Ya aku lihat. Ini kan energi pecah nih. Lovelies ya. Ada yang energinya tuh dia teges. Dia teges ya. Dan kamu ketemu dia. Bisa diartikan ketika. Kamu berada di beban puncak. Tapi ketika itu kamu udah niat nih. Udah niat. Dan udah melakukan sesuatu. Agar kamu melupakan masa lalu. Datanglah cinta itu. Ada yang energinya tegas ya. Tapi dia baik ya. Karena Queen ya. Energinya tuh nurturing ya. Energinya tuh. Seperti energi seorang ibu yang penuh kasih. Dan ada Knight of Pentacles. Dia datangnya pelan nih. Kalau Knight of Pentacles ya. Dia datang pelan membawa cinta. Bisa juga diartikan. Kalau si Knight of Pentacles ini. Dia ada lingkup. Aku lihatnya ada lingkup. Networking ya. Kalau si Queen of Pentacles. Eh Queen of Sword. Bisa diartikan ya. Tapi ini Knight bisa terbalik-balik ya. Aku lihat sih. Kamu ketemunya kayak di dunia maya. Ya di media sosial. Seperti itu. Oke. Hmm. Si dia juga sedang dalam suatu proses mencari cinta. Bisa diartikan. Dia jalan hidupnya hampir sama lah sama kamu ya. Di mana aku lihat. Kalian bertemu itu. Seperti anugerah dari bintang-bintang di langit ya. Anugerah dari semesta. Aku lihat ya. Seperti itu. Nah sekarang baru ke fun partnya. Aku mau lihat. Chams ya. Oke. Ini kamu sendiri artikan. Ya bisa tempat. Nama kota. Tanggal lahir. Atau apapun. Atau bisa juga. Aku sebenarnya udah ketemu nih ya. Jadi kamu bisa tinggal ini loh. Tinggal apa. Tinggal. Mastiin. K. U. T. M. M ya. Terus ada. Delapan. Sembilan. O. Ada W. Ada U. Hmm. Dan ada. Ada X ya. Ada P. Apa itu namanya? Putu. Ini orang Bali dong kalau putu ya. Putu tuh. Putu. Ada. Ini ada angka 489 atau 984 ya. Ada. Siapa lagi nih coba kita lihat ini ya. Walk. Teman kerja kamu kan seperti aku bilang tadi. Cuma kurang R ya. Walk. Tukang masak ya. Walk itu kan juga apa tuh. Tempat masak gitu kan. Oke. Makasih banyak ya Pak Satu sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like. Jangan lupa juga subscribe lagi yang belum. Halo file 2. Tadi kamu pilih rose quartz ya. Hmm. Oke. Ini aku suka banget nih. Rose quartz ya. Pastinya kalau ada rose quartz. Aku suka pilih aja file itu ya. Cuma kita lihat. Apakah orang yang akan datang di 2021 ini. Atau dalam waktu dekat ya. Itu adalah orang baru atau orang lama ya. Kita lihat ya. Aku buka wisdom of the oracle nya dulu. Ada higher power. Ada happy-happy. Ada fork in the road. Oke. Oke ya. Sekarang aku mau. Aku bahas ininya dulu ya. Wisdom of the oracle nya. Oke. Nah disini aku lihat ya. Untuknya pilih rose quartz. Kamu nih. Berada dalam suatu persimpangan. Aku lihat. Bisa juga diartikan ya. Di 2020 itu kamu banyak banget. Kayak drama bisa ya. Tapi aku lebih merasa ke. Kamu lebih banyak mikirnya. Di 2020. Gitu loh. Kamu banyak mikir nih. Di 2020. Sehingga kamu. Berada dalam suatu persimpangan. Ketika memulai tahun 2021. Ya. Atau bisa aja. Ini terjadi di September. Misalnya Oktober November tahun lalu. Ya gitu. Nah disini aku lihat. Ini si happy happy ini. Bisa nasehat ya. Pesan. Agar kamu menemukan kunci kebahagiaanmu. Ada dimana. Ada di dirimu. Ya. Tidak ada. Yang bisa membuatmu bahagia. Selain dirimu sendiri. Kamu bisa aja datang ke seseorang. Misalnya. Kamu lagi depresi. Ke seorang healer. Tapi seseorang healer yang baik. Itu dia bisa menemukan titik. Kesembuhan di dirimu. Sama. Kebahagiaan juga. Ya. Ada di titik dirimu. All you have to do is find the key. Ya. Menemukan kuncinya. Ada dirimu. Ya gitu. Seperti ceritanya. Paul Khoi. Paul Khoi. Law ya. Gimana sih tuh ngomongnya ya. The alchemist. Oke. Nah itu dia. Tentang seseorang yang mencari kunci kehidupan. Ya gitu. Sampai muter-muter akhirnya. Ada di dalam raihan tanganmu. Ternyata ya. Dan sih anda the higher power. Bisa juga diartikan gini. Ya ini kan. Karena RD nya udah general. Ya loveless. Jadi banyak banget skenario. Misalnya juga diartikan. Kamu tuh. Ada di suatu persimpangan. Antara. Suatu keputusan. Tentang suatu relationship. Bisa aja diartikan. Kamu ingin memutuskan seorang yang udah ada di hidupmu. Ya. Karena kamu. Nggak enak dong. Namanya memutuskan orang ya. Nggak enak. Tahu nggak sih. Jadi kita. Aduh. Gimana yang ngomongnya ya. Tapi kamu tahu. Intuisi kamu mengatakan. Kamu udah ada di persimpangan. Kamu harus memutuskan. Stay sama dia. Atau. Move on. Karena kalau stay sama dia. Kamu udah tahu. Posisi kamu. Dan posisi dia. Misalnya ternyata gak salah ras. Ada sesuatu. Mengatakan. You have to go. Atau you have to leave. Gitu ya. Kamu harus memutuskan. Kalau kamu harus tinggal. Di suatu relationship. Atau harus pergi. Gitu. Karena. Apapun yang terjadi. Punya pacar. Nggak punya pacar. Punya rumah tangga. Atau nggak punya rumah tangga. You have to be happy. Seperti itu. Dahina kamu memutuskan. Hanya kepada ilahinya. Kepada semestalah. Kamu menggantungkan. Harapanmu. Seperti itu. Ya. Atau bisa juga artikan. Dahaya power ini. Agar kamu. Kalau masih berada di energi. Suatu persimpangan. Dimana kamu belum bisa memutuskan. Lari kesini. Kehaya power. Agar kamu menyerahkan semua masalahmu. Ke beliau. Agar kamu dibukakan pintu. Intuisi. Ya. Coba kita buka di. Ininya ya. Di tarot. Biar bisa lebih jelas. Oke. Terbalik semua nih. Aku sih tahu. Ini semua. Terbalik semua ya. Tapi. Nggak tahu kenapa ya. Namanya kan. Kalau pilih file. Seperti itu ya. Tentu kamu tertarik aja. Gitu. Kan. Kayak. Manggil-manggil. Seperti itu ya. Oke. Ntar aku cek kamera dulu. Nah. Disini kalau lihat dari tarotnya. Aku bahas jodiak dulu ya. Kamu. Ada di Cancer Pisces Scorpio. Ada di Gemini Libra Aquarius. Dan ada di. Virgo Taurus Capricorn. Oke. Oke. Hmm. Seperti. Wisdom of the Oracle. Emang kamu berada di suatu persimpangan. Ini semua terbalik. Kamu tuh udah mikir lama. Udah kehayap power juga ya. Udah memasrahkan sepuanya kepada ilahi. Ini masih gimana ya. Gitu. Jadi disini saatnya lah. Kamu mengambil suatu tindakan. Apapun itu. Untuk membuatmu happy. Untuk membuatmu suatu. Bahagia. Ya. Karena kebahagiaan. Tidak bisa ditentukan oleh. Tidak. Adanya pasangan. Atau adanya pasangan. Ada pasangan. Kalau kamu gak selaras. Buat apa. Ya. Seperti itu aku lihatnya. Nah. Ini kan tiga. Tiga pentacle. Tiga koin terbalik. Five of pentacle terbalik. Four of sword. Empat pedang juga terbalik. Ya. Ini kayak energi. Dimana kamu. Ingin memutuskan. Suatu. Keputusan yang berat banget. Ingin memutuskan. Suatu jalinan. Yang pernah ada. Aku lihat. Gitu loh ya. Nah. Seperti digambarkan. Ten of cups. Bisa juga diatakan. Kamu. Ada sesuatu nih. Ya. Kalau kamu sudah punya rumah tangga. Ada sesuatu yang kamu merasa. Kamu buntu nih jalannya. Ya. Tapi kalau udah berumah tangga. Ini pastinya berat ya. Beda dengan orang yang masih punya relationship gitu loh. Kayak aku gitu. Itu. Agak lebih ringan lah. Ya. Kalau udah punya rumah tangga. Ini agak berat. Sebenernya. Gitu. Oke. Nah. Bisa juga diartikan. Apapun itu ya. Kalau emang kamu mau stay. Karena ini kan persimpangan ya. This way or that way. Di semua jalan hidup. This way or that way. Ada pelajaran hidup. Ada blessing. Ada pelajaran. Ada lesson. Ada blessing. Gitu loh. Ya. Apapun itu yang aku rasakan. Jadi emang di sini. Jadi di sini ya. Kan pertanyaan mengenai. Apakah orang yang akan datang di 2021. Atau dalam waktu dekat ini orang baru atau orang lama. Di sini jawabannya apa. Kamu di sini harus mutusin aja. Yang membuat kamu bahagia. Itu. Ya. Jadi lebih ke. Tapi sebagian besar ya love list ya. Lebih ke letting go. Melepaskan sesuatu yang pernah ada. Gitu. Coba aku lihat. Apa itu jatuh. Eh. Oracle-nya ya. Tuh. Kan ada. Pay attention to the red flag. Oke. Dan ada retreat. Benar. Retreat. Four of swords ya. Jadi kamu retreatnya jangan setengah-setengah. Karena terbalik. Aku lihat sih. Mungkin kamu setengah-setengah ya. Jadi mikir nggak enak gitu loh. Nah. Healing. Retreatnya juga. Ini healing juga. Ya. Oke. Hmm. Bentar ya. Oke. Oke. Di sini aku lihat. Kamu udah mulai melihat. Ada sesuatu yang nggak beres nih. Atau merasa. Ada sesuatu yang nggak beres. Ya. Udah merasa. Udah melihat. Nggak beres. Nggak selaras. Karena kedepan kamu melihat. Nggak ada masa depan. Ya. Gitu. Nah. Di sini kamu harus retreat men. Ya. Untuk menemukan kunci kebahagiaan. Dan kamu harus healing. Harus sembuh dulu jiwamu. Untuk memulai sesuatu yang baru. Ya. Atau untuk memutuskan sesuatu. Di persimbangan ini. Oke. Kamu harus healing. Oke. Nah. Berarti ini aku tarik kartunya. Eh. Pesan dong berarti ya. Kalau kartu sebelumnya kan aku lihat orang yang baru datang ini kayak apa. Ya. Jadi di sini. About letting go. Tentang melepaskan sesuatu. Ya. Oke. Berarti di sini aku tarik pesan dong buat kamu. Jadi bisa aja di sini. Aku nggak narik ini. Nggak narik charms ya. Karena di sini tentang. Eh. Membebaskan. Dirimu. Ya. Baik. Coba aku buka ya. Pesan untuk kamu ya. Eh. Aku pernah punya. Klien lah ya. Dia tuh ingin tanyakan. Eh. Jodoh. Tentang masa depan jodohnya. Tapi apa yang terjadi. Semua kartu tentang move on. Karena ternyata. Sebelum move on. Itu tidak bisa dipaksakan. Ada seseorang baru datang di hidupmu. Karena kamu belum selesai. Atau kamu masih ter. Luka. Ya. Ada healing ini kan. Kamu masih terluka. Nggak bisa dipaksakin ya. Tangan kamu masih sakit. Masih luka. Dipakai untuk bekerja. Nggak bisa men. Ya. Kalau sakit banget pakai nulis aja nggak bisa. Gitu kan. Nah. Jadi harus sembuh dulu. Semua itu harus tentang. Penyembuhan diri. Ya. Berarti sini emang kamu harus. Berpikiran jernih. Dengan happy-happy ini. Menjelahkan semuanya kepada ilahi. Agar kamu bisa memutuskan. Apa yang harus kamu lakukan. changing in direction. Oh. Sama aja. Sama aja men. Sama fork in the road ya. Apa. Coba pesannya. Mari kita lihat. Disini dikatakan bahwa. Perubahan yang kamu alami ini. Itu sebenarnya udah di. Arahkan. Oleh. Semesta. Jadi. Perubahan yang terjadi ini. Itu terjadi. Karena. Ada sesuatu keinginan baru di hidupmu. Ya. Di logikamu. Di intuisimu tuh. Kamu dapat intuisi. Dimana itu adalah. Sesuatu yang baru. Ya. Bisa juga diartikan. Emang kamu ada. Relationship nih. Masa seorang. Yang. Tau-tau kamu punya. Kesadaran sendiri. Aduh. Gak bakal jalan nih. Relationship. Ya. Seperti itu. Ini bener loh. Aku juga alamin ya. The change you're experiencing. Are definedly directed. By your newborn willingness. To open your heart. To love. And our guidance. Emang kamu tuh. Jadi lebih fokus ke kebahagianmu. Ya. Lebih fokus ke happy-happy. Bisa juga. Artinya kamu udah punya kuncinya ini. Berarti ya. Kamu tuh dijagain. Dan. Kedepannya. Kamu harus. Mengikuti. Jalan. Kebahagiaan yang kamu inginkan. Tuh. Jadi gini. Berarti ya. Ngerti aku sekarang. Apa yang buat kamu happy. Lakukan. Kamu lebih cenderung kemana. Stay atau move on. Gitu. Ya. Seperti itu. Berarti. Berarti nah. Berarti sekarang begini. Kalau move on. Kamu ketemunya orang lama. Atau orang baru. Nah. Seperti itu ya. Jadi kayak private reading ini ya. Dikejar terus hasilnya. Oke. Sekarang kita buka. Queen of Stoves. Five of Stoves. Kamu masih. Harus. Menyelesaikan sengketa yang ada di dirimu. Di jiwamu ya. Ada. Lima. Lima tongkat. Ada tiga tongkat. Dan ada Queen. Wah ini energy-nya banyak. Aries. Leo Sagittarius. Bisa juga diartikan. Kalau kamu move on. Kamu ketemu seseorang yang punya energi. Aries Leo Sagittarius ya. Oke. Nah. Disini juga diartikan. Orang baru tersebut ya. Itu punya energi. Dia tuh orangnya tegas. Seperti energy. Queen of. Queen of One ya. Seperti energy Queen of One. Dan dimana. Aku lihat. Seseorang ini. Bisa diartikan. Dia orang jauh loh. Dia orang jauh. Ya. Dimana aku lihat. Dia seperti menyeberang pulau ke kamu. Atau menyeberang negara ke kamu. Gitu loh. Aku lihatnya. Tapi sebagian besar ya. 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 Orang baru. Aku lihatnya. Cuma satu lagi deh. Five of Swords tuh. Tentang. Tentang. Perset. Kayak. Kayak. Energy. Dimana kamu harus cepat nentuin. Ini aku lihat ya. Oh. The devil man. Hmm. Ada seseorang terobsesi sama kamu. Ya. Terus kamu. Egonya. Kamu gak bisa menyimbangkan ego masing-masing. Aku lihat. Makanya disini kamu memutusin untuk. Ya wis. Gitu ya. Ya harus. Retreat. Gitu loh. Oke. Nah. Seperti itu ya. Tapi tetap. Aku ambil aja ini. Banyakan. Gak apa-apa ya. Ups. Ada. L. E. Terus. J. Ada. K. G. G. Glek. Minum. Hauus ya. Ada Glenn. Nah. Bener kan. Glenn. Ada Glenn kah? Ada Glenn kah? Ada P. D. A. G. Atau Jack ya. Atau Jack ya. D. D. Siapa namanya? D. Dori. Kok Doro ya. Dori. Bisa Dori. Bisa Dori. Oke. Dan ada angka tiga. Ya. Makasih banyak ya. File 2 sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like. Jangan lupa juga subscribe lagi yang belum. Bye. Halo part 3. Tadi kamu pilih. How light ya. Ini temanya adalah. Apakah orang yang akan datang di 2021. Atau dalam waktu dekat itu. Orang lama. Atau orang baru ya. Coba kita lihat di. Wisdom of the oracle nya. Ada here and now. Ada chaos and conflict. Itu lagi ada clean it up. Ada pembersihan. Oke. Oke. Ini aku lihat sih disini lebih banyak kepesan ya. Atau. Apa yang terjadi di hidupmu nih akhir-akhir ini ya. Bisa sudah lewat atau sedang terjadi di hidupmu. Dimana aku lihat ya. Ada suatu konflik. Ada suatu kekacauan. Kekacauan itu bisa diartikan sesuatu itu udah gak selaras lagi dengan apa yang kamu inginkan. Gak selaras lagi dengan apa yang kamu mau ingin. Ya. Ada rencana gak terjadi. Itu juga bisa konflik. Ya. Apalagi rencananya itu berubah besar ya. Atau ada suatu kejadian dimana kalau. Aku sering katakan tuh kayak tower moment itu kayak suatu menara runtuh aja. Menara udah kamu bangun kuat-kuat itu runtuh. Ya. Seperti itu. Emang kalau tower moment itu bisa dikatakan nanti kamu bisa ngebangun lagi dengan suatu fondasi yang lebih kuat. Emang easy to say. But it's harder, much harder to do it. Gitu ya. Lebih susah emang untuk dilakukan kayak ngebangun suatu fondasi yang jauh lebih kuat. Emang apalagi itu tentang jiwamu ya. Bukan secara fisik ngebangun rumah lebih kuat. Gampang dong gitu ya. Nah ini tentang jiwamu itu kamu harus ngebangun jiwamu agar jauh lebih kuat. Ada chaos and conflict. Nah. Kalau ini udah lewat. Kamu harus melakukan suatu pembersihan. Bersih-bersih jiwamu. Bersih-bersih pikiranmu. Untuk melupakan dia pastinya ya. Untuk move on. Bersihin. Bisa juga secara lahir ya. Kamu harus bersihin sisa-sisa barangnya doi ya. Sisa barangnya dia. Bisa loh. Itu kamu ngingetin. Ya. Seperti itu malah mengingatkan energi-energi negatif yang ada di jiwamu. Ya. Kalau kamu kuat sih sebenarnya nggak masalah. Nggak usah dibuang. Nggak masalah gitu ya. Tapi kalau ternyata itu mengingatkan kamu ke hal-hal yang negatif. Membuat kamu sedih. Tambah kecewa. Clean it up. Bersihin. Dan apa yang energi katakan. Kamu harus berada di energi. Jalanin aja apa yang ada sekarang. Karena ini kalau udah di belakang. Udah jadi masa lalu. Udah berlalu kamu nggak bisa balik lagi men. Gitu kan. Masa depan. Itu kamu bisa rencanakan. Tapi itu belum kejadian. Oke. Jadi. Here and now. Apa yang ada sekarang. Enjoy. Apa yang ada sekarang. Syukurin. Itu yang aku lihatnya ya. Coba aku lihat di tarotnya. Queen of Sword. Hmm. Oke. King of Sword. Kamu sama dia bisa juga dikatakan. Ini. Banyak energi Gemini Libra Aquarius ya. Dua-duanya. Keras ya. Hmm. Atau ada juga yang. Cancer. Pisces Scorpio. Dan Virgo Tos Capricorn. Hmm. Oke. Tapi ini komplit loh. Disini ya. Ada juga yang punya energi. Walaupun sedikit. Aku merasa ada yang Aries Leo Sagittarius ya. Nah. Ini sepertinya aku lihat. Ya. Emang ada suatu konflik. Queen dan Kingnya udah nggak selaras lagi. Satu terbalik. Satu tegak. Satu mau ngalah. Tapi satu kekeh. Ya. Kalau udah mengalah. Harusnya jangan kekeh. Gitu kan. Tapi saya juga diatikan. Karena ini terbalik. Dia masih menghadap ke sini. Aku lihat posisinya. Itu saya dikatakan masih. Kayak diem-diem ngalah. Tapi sebenarnya dia masih punya suatu rasa dendam. Aku rasakan. Ya. Masih ada suatu kemarahan. Bisa juga diartikan seperti itu. Dimana kamu sudah tidak bisa berbagi kasih lagi. Jadi kasih tuh kayak udah nggak ada lagi. Gitu. Aku lihat. Sampai. Sampai. Kamu kayak punya. Suatu. Suatu. Pembaharuan. Ya. Suatu enlightenment. Suatu pencerahan. Bahwa kamu harus belajar dari situasi seperti ini. Seperti here and now. Ya. Seperti itu. Atau. Apabila kamu disini berantem-berantemnya. Tapi. Masih bisa diperbaiki. Bisa juga. Kalau clean it up ini. Berarti harus membersihkan. Apa yang kamu persekatakan. Apa yang kamu perdebatkan. Ya. What the matter is. Love. Gitu ya. Karena disini kamu harus belajar. Dari apa yang kamu persengketakan. Apa yang kamu perdebatkan. Ya. Ada pena baru. Aku harus menulis. Di halaman yang baru yang masih bersih. Itu sih aku lihatnya. Karena cinta sepertinya datang lagi. Aku lihat. Ada rasa lagi datang nanti. Ya. Seperti itu. Aku lihatnya. Hmm. Coba aku buka di. Oracle-nya ya. Past life relationship men. Berat emang ya. Oke. Oke. Let's see. Ada playfulness. Give your relationship a change. Oke. Nah. Seperti aku katakan tadi. Ini relationship kamu masih bisa dipertahankan. Kamu harus lebih menguatkan partnership kamu. Apa yang kamu. Kamu harus lebih. Apa sih. Melihat persamaan. Dibanding perbedaan. Kamu harus lebih. Bisa. Melihat. Atau menulis lembaran hidup barumu. Di. Halaman. Yang benar-benar kosong. Clean it up. Yang bersih-bersihin ya. Berarti di sini. Kamu harus mempertahankan. Seseorang yang lama. Berarti. Ya. Berarti cinta yang datang di. Tahun 2021. 2021. Berarti. Orang lama dong. Ya kan. Karena. Atau ya. Gini. Aku merasa ini ada. Apa ya. Ada suatu. Yang berbicara. Ya apa ya. Bukan berbicara ya. Kayak di kepala aku itu. Ini bisa orang baru. Tapi sebenarnya. You have. You have. Known. Each other before. Bisa dikatakan. Kamu punya. Kayak karmic relationship. Bisa. Karena kamu bisa. Dikatakan. Di past life. Di kehidupan past life. Kamu. Di kehidupanmu. Yang lalu. Sebelum turun ke dunia. Yang sekarang. Itu kamu udah kenal. Dan kamu kayak punya keterkaitan. Karma. Gitu loh. Ya. Bisa diartikan seperti itu. Jadi di sini. Lebih banyak ke. Playfulness. Kamunya. Ke. Hal yang positifnya. Hal yang membuat kamu. Bisa berbagi kasih sayang. Gitu loh. Aku lihatnya. Oke. Nah. Berarti. Aku membuka. Sekarang. Ini ya. Orang. Si past life relationship ini. Who is he or she. Ya. Bagi yang. Orang baru. Tapi. Past life relationship. Aku sih juga merasa. Ini agak terbelah. 50-50. Di mana. Kamu bisa memperbaiki relationship. Yang ada. Dan. Kamu. Bisa aja dikatakan. Kau move on. Kamu udah bersih-bersih. Ada orang baru datang. Tapi orang barunya ini. Kayak ini loh. Past life relationship. Jadi kamu tuh udah kenal dia. ya. Di past life kamu. Ya. Gitu. Bisa juga. Ada juga sih yang aku merasa. Emang kamu udah kenal. Ya. Seperti itu. Coba. Kita lihat ya. Siapa sih dia ini. Ups. Bentar ya. Two of pentacles. Seven of swords. Oke. 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 Ini sih. Sepertinya aku lebih melihat ya. Ceritamu. Buat pernah terjadi suatu pengkhianatan. Sepertinya. Aku lihat. Maka di sini kamu. Ada yang ingin move on. Aku lihat ya. Ada page of pentacles. Oke. Ada suatu pengkhianatan ya. Pernah terjadi di hidupmu. Sehingga. Aku merasa. Sebagian dari kamu. Emang inginnya move on. Jadi kamu akan ketemu orang baru emang. Ada page of pentacles. Gitu. Ya. Dan orang baru ini. Untuk sebagian besar dari kamu. Memang past life relationship. Atau hubungan yang kamu sekarang. Dimana kamu ingin mempertahankan. Itu adalah past life relationship kamu. Dimana kamu harus kayak bayar karma. Gitu loh. Ya. Jadi kamu. Relationshipnya itu gak mudah. Gitu loh. Jadi banyak. Jalannya itu berliku. Jalannya itu berbatu. Tapi. Kalau emang kamu. Ditakdirkan ketemu seseorang. Ini emang itu pelajaran hidup kamu ya. Ada blessing. Ada anubrah disitu. Ada juga pelajaran. Antara kamu sama si dia ya. Coba kita lihat lagi. Orang barunya. Bagi yang baru ya. Eps. Air of pentacles. Bisa diartikan kamu ketemu dia di lingkup networking kamu. Hmm. Ada. Ten of sword. Ada five of pentacles. Oke. Orang barumu ini. Di Virgo Taurus Capricorn. Ini Libra Aquarius. Aku lihat ya. Seperti itu. Disini kamu ketemu. Ketika kamu sudah move on. Emang bener. Ada ten of sword. Dan dimana kamu. Aku lihat. Maksud aku ya. Si dia. Si dianya ini. Yang orang baru ini. Ya. Yang. Nanti kamu akan temuin. Itu. Emang sedang mencari cinta juga. Sama-sama dia. Kamu cerita hidupnya hampir sama ya. Makanya kamu pas life relationship. Gitu. Coba aku buka. Charm ya. Ada Q. Ada S. Aku tambah lagi dikit lagi deh. Ada K. Ada S. Ada 9. Ada 5. Ada yang keliatan tahun 95 K. Ada H. Ada R. Ada O. Hero. Kayak nama Jepang ya. Hero. S. S nya dua kali. Ada angka 2 juga. Ada yang umurnya 25 K. Ada angka C. Ini apa. Belum kebuka. Ada K. K nya dua kali juga loh. Oke. Makasih banyak ya. Pile 3 sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like. Jangan lupa juga subscribe ya. Yang belum. Bye.